Bagaimana hukumnya memakai uang titipan dengan syarat akan diganti segera? Siapa yang bersyarat? Kalau yang bersyarat itu adalah yang menitipkan, maka boleh. Anto boleh pakai, tapi segera dibayar ya, boleh. Tapi kalau itu syarat dari kita, komitmen kita, saya pakai dulu lah nanti saya bayar, itu haram hukumnya, karena itu khianat. Titipan itu untuk disimpan, untuk dijaga, bukan untuk dibelanjakan. Tapi butuh anak Ustadz, walau butuh, sabar. Karena ini uang tidak halal untuk dipakai. Betapa banyak titipan yang tidak kembali gara-gara pede mampu mengembalikan, tapi kenyataannya tidak dikembalikan. Bagaimana dengan kasus Abdullah Ibn Omar dan Ubeyed Ibn Omar, yang dititipi oleh Abu Musa Al-Assyari? Beda. Dalam kasusnya, Abu Musa Al-Assyari memberi izin kepada keduanya, untuk menggunakan dana itu berdagang. Kalau rugi, mereka menanggung. Artinya, Abu Musa Al-Assyari menghutangkan uang tersebut, kepada Abdullah dan Ubeyed Ibn Omar, untuk dibayarkan nanti di mana? Ketika mereka telah sampai di kota, merindanan ini, dikenal dalam bahasa Arab, sebetulnya adalah akad suftajah. Dalam konteks kita adalah wesel. Jadi, pokoknya ini yang nanti tip uang, kamu mau pakai, terserah. Yang penting nanti, sampai di tujuan, kau bayarkan kepada orang yang di sana, sejumlah yang telah aku serahkan. Itu boleh. Yang itu pakai, nanti yang itu bayar di sana. Itu boleh. Itu namanya suftajah.